Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rovasadila dengan NIM 2006-506, Program Studi PG PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia. Kini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Euskurniati, MPD. Sebelum saya membahas mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini, izinkan saya menyampaikan dulu pengertian dari bermain ke sini. Menurut Naili Rohman, pada tahun 2016, bermain adalah wadah untuk anak-anak dalam mengekspresikan segala bentuk tingkah laku yang menyenangkan dan tanpa adanya paksaan. Kegiatan bermain, pasti kita temui setiap ada anak-anak. Di mana ada anak-anak, pasti di situ ada bermain. Contohnya seperti di sekolah, di lingkungan rumah, atau di tempat umum. Bermain bagi anak bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Setiapnya kita masuk ke dalam pentingnya bermain bagi anak usia dini. Karena bermain merupakan kebutuhan bagi anak usia dini, pada dasarnya setiap anak memiliki rasa min tahu yang tinggi. Anak-anak selalu bermain dengan riang. Melalui bermain, anak-anak akan merasa rileks, tertawa, teriak, sorak, eksplasi wajah, yang ceria selalu mengiringi setiap mereka bermain. Bermain dapat melatih konsentrasi, membantu ketekunan, dan juga belajar mengambil resiko. Bermain juga dapat meningkatkan kemampuan bercerita, menambah kosa kata, dan berkolaborasi secara aktif bersama orang lain. Saya memiliki tips praktis untuk orang tua dalam kondisi seperti ini, yaitu sekadang adanya wabah pandemi COVID, maka waktu bermain anak di luar rumah haruslah dikurangi untuk menjaga kesehatan anak. Berikut terdapat beberapa tips praktis untuk orang tua mengajak anak bermain di rumah. Yang pertama, bermain hendaknya disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang kedua, alat permainan haruslah yang aman bagi anak. Jangan benda pecah belah atau tajam dan juga beracun. Yang ketiga, menciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Yang keempat, melakukan berulang kali suatu cara bermain sehingga anak lebih terampil dalam melakukan permainan. Yang kelima, tidak memaksa anak jika anak tidak mau bermain. Karena itu dapat membuat anak risih dan anak mungkin tidak akan suka dengan permainan yang sedang dimainkan saat itu. Yang keenam, bersikap sabar dan sportif. Ajarkan anak sejak dini untuk bersikap sportif saat sedang bermain. Selanjutnya, saya memiliki contoh kegiatan bermain yang dapat orang tua dan anak bahkan keluarga lakukan di rumah saat sedang masa pandemi seperti ini, yaitu bermain hutan rimba. Cara bermain-permainan berburu hutan rimba yang pertama adalah kumpulkan semua anggota keluarga di halaman. Yang kedua, bagi anggota keluarga tersebut menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, tentukan kelompok mana yang akan menjadi penjelajah atau pemburu dan kelompok mana yang akan menjadi hewan. Yang keempat, kelompok hewan diharapkan untuk bersembunyi, lalu mengeluarkan suara-suara hewan yang mereka inginkan. Yang kelima, kelompok pemburu atau penjajah melakukan penjelajahan dan mencari hewan yang bersembunyi dengan cara menandai suara yang telah dikeluarkan oleh kelompok hewan. Yang keenam, pemburu menangkap hewan yang diberbolehkan untuk ditangkap dan membiarkan hewan yang dilindungi. Yang terakhir, kelompok pemburu dan hewan dapat bertukar peran ketika sudah diperlukan. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.